PAKAR BUDAYA DARI UNIVERSITAS GAJAH MADA UGM, Yogyakarta mengomentari kemampuan Giman Sipriangawi yang mampu memindahkan rumah dalam waktu 1,5 jam. Dia menyebut hal semacam itu bisa dilakukan oleh orang yang memiliki ajian bolosewu. Ajian tersebut merupa ritual yang digunakan untuk kepentingan seperti yang dilakukan Giman. Pakar budaya UGM bernama Abdujawat Nur itu mengatakan masih ada orang yang mempelajari ajian tersebut, masih ada orang yang mempelajari ilmu itu. Tentunya dengan laku dan ritual khusus terang dosen jurusan sastra Arab, Fakultas Ilmu Budaya UGM. Seperti dikutip dari detik.com, Rabu tanggal 15 Juli tahun 2020, ajian bolosewu dalam bahasa Indonesia bermakna ajian seribu pasukan. Ajian tersebut biasa dipraktikkan orang zaman dulu. Itu ajian bolosewu. Dulu kata orang-orang, kakek saya juga punya kemampuan memindahkan rumah dalam waktu semalam. Memindahkan batang kayu jati yang besar dari dasar jurang ke depan rumah. Dan tidak ada orang yang tahu bagaimana cara memindahkannya, sambungnya. Jawat menyebut ajian bolosewu ini dipakai memanggil bantuan makhluk gaib untuk melakukan hal di luar kemampuan manusia. Hal ini mitip seperti yang dilakukan Giman yang mengaku dibantu banyak orang dalam imajinasinya memindahkan rumahnya di Ngawi. Dibantu makhluk astral untuk melakukan hal-hal di luar kemampuan manusia yang normal. Imbu jawat Meski demikian, jawat menegaskan tidak ada ciri-ciri khusus bagi orang yang memiliki kemampuan tersebut. Seperti halnya Giman yang terlihat seperti pria normal, diberitakan sebelumnya, rumah Giman di Ngawi, Jawa Timur, mendadak viral lantaran diklaim bisa berpindah dalam waktu kurang dari 1,5 jam. Kejadian unik dan misterius itu terjadi pada Juni tahun 2020 lalu, namun baru viral sekarang. Berdasarkan penelusuran solopos.com, rumah Giman, 47, di Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kini rumah tersebut ramai dikunjungi banyak orang. Perlu diketahui, bukan bangunan rumah Giman yang berpindah. Tetapi atap rumah yang dipindahkan ke fondasi yang sudah dibangun. Pemindahan itu membuat seolah-olah rumah Giman di Ngawi berpindah karena atapnya bergeser beberapa sentimeter. Yang lebih menghebohkan lagi pekerjaan itu dikerjakan sendirian oleh Giman. Pria 47 tahun itu bahkan tidak bisa menjelaskan detail caranya memindahkan rumah tersebut. Prosesnya sulit dijelaskan. Pokoknya sekarang sudah naiklah, terang Giman. Detik.com jadi bagaimana menurut Anda? Memilih rumah atau yang membangun rumah tersebut. Ya, aku kan bikin itu, gak perlu dibi. Tanah gak perlu dibi, tapi hanya itu kain warna dan masyarakat sahaja. Tapi katanya bos kok, bagaimana? Ya, saya kan belum lihat ya, bukan tanah berjuang lagi. Juga saya beli lagi gitu. Masalah anak saya, anak saya itu lahir tahun 23 bulan. 2012 itu rumah itu sudah ada, tapi juga belum lama. Karena kakak saya yang sekarang itu sudah di Patry, itu bangun di sini waktu beli rumah yang naruhnya itu kan. Dan lah, naruhnya di sana. Saya gak ingin seperti ini. Gak ingin seperti ini. Gak ingin seperti ini. Satu-satunya, awalnya terus ada orang satu, 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 lama-lama melihat, mungkin ada yang sebagian melihat aja tuh lupa kok api amat. Kadang sebagian seperti itu ada yang, apa sih yang kemungkinan, kak? Karena kan awalnya lupa itu pendek. Kalau jadi, misalkan paginya ada yang melihat, kemungkinan entah itu sudah ke hari atau empat hari kan gak tahu. Bukan baru-baru, maik, maju, sudah naik ya. Akhirnya kan, cocok tular. Akhirnya nyambung-nyambung sampai naik sama dia sendiri. Akhirnya, sampai menyebar di seluruh Pemirsa, 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 Pemirsa. Sekarang katanya berapa-apa. Bukan baru-baru, maju-baru, maju-baru. Bukan baru-baru, maju-baru, maju-baru. Bukan baru-baru, maju-baru, maju-baru. Bukan baru-baru, maju-baru, maju-baru. Bukan baru-baru. Itu kan hanya sebagian, kemungkinan, itu kan lupa di buka. Karena yang sejeket saja gak tahu, yang lebih jauh gak tahu. Yang naiknya, itu loh. Misalnya dalam itu, sejarah itu 60-60 atau tinggi itu kok tau-tau sudah di situ. Padahal orang-orang kalau umum penyambatan atau peborongan, itu bingung lah masang untuk ngangkatnya itu itu hanya 40 cm susah kalau bentengnya ya itu kan terus ini rumah-rumah piangnya 20 cm kalau bisa naik bareng dan naiknya tidak ada orang makanya yang sebagian terpendam dilihat orang-orang itu sukitan lingkis atau bukas tanah yang dipikir secara ngelar kan seharusnya umat cagak rombuluh umat induk satu dengan telasnya ngangkat bareng yang paling murah kan gendeng ini rusak itu hanya rusak 24 kalau diperkirakan gendeng 1 itu berapa pilih? ada 1 pilih? ya ya nah ini kurang lebih hanya 1 pilih kalau ada 2,5 pilih pasti 2,5 pilih iya kita kitorang lebih 2,5 pilih itu perkiraan kalau satunya 1 kg itu masih 2,5 pilih pasti 2,5 pilih pasti ada karena 10,9 pilih 2,5 pilih 2,5 pilih langsung itu masalah sama MPRI orang sini itu namanya rumah bener itu penguat penguatnya itu lengkap ini sungguhnya mas? ini ini namanya kalau disini sunduk kandang itu seperti rumah ini sunduk kandang ini itu penguatnya pengikatnya itu kan pakai sunduk itu itu di lubangi dimasukkan itu namanya sunduk nah kalau yang situ kan genep sampai pinggir-pinggir dong terus ini juga susahnya setengah mati setelah ini kan susahnya Kang Giman juga setengah mati yang mikir orang segitu banyaknya terus anaknya juga kadang rewel gitu Kang Giman pun tidak bisa bekerja karena didatangin orang terus itu susahnya juga tengah mati ya udah sekak sekarang juga nggak bisa nggak bisa apa-apa mas tapi kalau belajar tentang dikondoksi rumah pembangun itu udah dimana sampai jumpa kembali